Sebelum melanjutkan lawatan luar negerinya ke Brazil, Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan kunjungan kenegaraannya di Peru dalam rangka konferensi tingkat tinggi kerja sama ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2024. Dia membawa pulang sejumlah oleh-oleh termasuk nota kesepahaman dan progres perundingan kerja sama ekonomi bilateral. KTT APEC di Peru merupakan destinasi ketiga kunjungan kenegaraan perdana Presiden Prabowo setelah sebelumnya bertandang ke China dan Amerika Serikat. Saat ini Presiden ke-8 RI itu sudah berada di Rio de Janeiro, Brazil sejak Sabtu malam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan beberapa hasil dari kunjungan ini termasuk nota kesepahaman dengan Peru tentang bebas visa untuk paspor biru dan hitam serta dorongan untuk berbagai kerjasama ekonomi lainnya. Oleh-oleh lainnya yakni progres perundingan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif atau cepah antara Kanada dan Indonesia. Kerjasama dengan Indonesia ini menjadi perundingan cepah pertama dengan negara-negara di Amerika Utara dan dapat menjadi patokan untuk perundingan selanjutnya. Terakhir, apresiasi dari Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Terakhir, apresiasi dari Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon terhadap program ketahanan pangan dan energi serta program makan gratis yang diusung Presiden Prabowo. Kesempatan yang baik APEC ya kita meneruskan suatu jaringan, network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah. Bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Setelah dari Peru, Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraannya di Rio de Janeiro, Brazil, dalam rangka debut perdana dalam Forum 21 Negara Ekonomi Terbesar di Dunia, KTT G20.